selamat menikmati sekolah yang pertama adalah sekolah untuk peribumi yang pada zaman dulu disebut sekolah ongkoloro nah sekolah ongkoloro ini kemudian pada zaman Odebaru dijadikan sekolah sekolah dasar negeri dua sudah kegagaran jadi menjadi SD nah kemudian yang di timur jalan ada Meses School sementara di sebelah jalan ada Sekle School jadi Sekle School itu menghadap ke timur kemudian 3D School Inland Inland School itu menghadap ke selatan dan Meses School menghadap juga ke selatan nah pada zaman apa udah lama ya baik Meses School maupun Sekle School berubah menjadi SGB nah kemudian pada zaman udah baru SGB ini diubah menjadi sekolah menengah pertama negeri satu Banyumas jadi disitu ada sekolah-sekolah lama yang memakai tempat duduk gitu ya yang terbuat dari kayu yang sangat kuat gitu ya itu adalah ciri khas dari sekolah-sekolah zaman Belanda yang di mejanya biasanya miring ya miring ke arah ke arah tempat duduk ya kemudian di tengah-tengah meja itu ada lubang yang ditempatkan untuk tempat tinta ya karena karena pada zaman dulu orang menggunakan tinta ya dicelup kemudian dituliskan jelup-tulis jelup-tulis ya nah itu biasanya ada tempat tintanya nah kemudian juga ada tempat untuk pennya ya ketika pen tidak dipakai maka diletakkan di antara sebelah kanan-kiri dari lubang tinta itu nah rupanya tempat duduk itu sangat kuat ya tidak pernah keropos ya dan saya yakin itu termasuk kursi tempat duduk bagi apa siswa pada zaman dulu sangat terkesan termasuk Suparjo Rustam dulu beliau pernah sekolah di HIS ya 7 tahun di Kedunguter nah beliau nah beliau pada suatu saat mencari meja belajarnya jadi dulu HIS itu tempatnya di SD Kedunguter ya Banyum jadi beliau mencari yang ditulisi dengan nama Suparjo ya tentu saja dengan tinta gitu ya nah pada suatu saat beliau ingin mencari pekas meja belajarnya ketika sekolah HIS 7 tahun yang berada di Kedunguter yang sekarang jadi SD Negeri Kedunguter ya jadi memang ini sekolah-sekolah yang dulu ada di Kota Banyumas tampaknya tidak menjadi perhatian Palmer ya jadi Palmer itu hanya melihat satu sisi apa bangunan pendopo dan kemudian juga tempat tinggal para bangsawan serta tempat tinggal pecinan ya terutama pada masa DKD tahun 1950-an jadi memang sudah berubah gitu ya jadi misalnya Mesis School sudah berubah menjadi SKB misalnya nah kemudian sekolah Ongkoloro itu ya yang saya kira masih bertahan gitu ya kemudian setelah kode baru diganti sekolah dasar negeri 2 Sudakaran sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walahmatullahi Hold on one one 2 1 2 3